semuanya selamat datang kembali bersama punah dalam pelajar bahasa kantonis kali ini saya akan share kepada kalian dan beberapa tata cara sopan santun berkomunikasi dalam bahasa kantonis diantaranya adalah bagaimana kita merespon dipanggil kemudian disuruh ya karena nanti dipanggil dan disuruh itu jawabannya beda kemudian bagaimana misalnya kalau kita minta izin minta izin merepotkan kemudian bagaimana meminta maaf karena salah atau sekedar permisi mau lewat ya bagaimana juga berterima kasih nah untuk kalian yang baru temukan telah saya salam kenal dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punah silahkan subscribe tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload boleh lihat di playlist saya awali dengan bagaimana kita merespon ketika kita dipanggil dan disuruh karena ada perbedaan dengan bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Indonesia kita dipanggil misalnya Bu Nes ya coba sini ya bu sama-sama iya ya tetapi perhatikan dalam bahasa kantonis Bu Nes jawabannya adalah hai artinya ya ya Bu Nes hai nah ini adalah suruhan jawabannya adalah ho hoa artinya oke ya bukan hai perhatikan jadi kalau dipanggil hai kalau disuruh hoa kita lanjutkan dengan bagaimana kita meminta izin yang sebenarnya adalah kita ini sungkan ya misalnya ini mau meminta izin minta libur di hari Sabtu saya ulang saya ulang saya ulang nyonya mo yisi mo yisi itu bisa berarti maaf permisi ya ho emhoi homo yi ya deng yak lepalok besok hari Sabtu pengo fongka kasih saya libur ya ngu amui deng yak fongka osong wan goya ngu amui adik aku deng yak fongka besok libur osong wan goya osong wan goya aku ingin mencari dia atau menemui dia ya berikutnya kem lepayat ngohoyi hai oke tem tak kem kemudian atau begitu ya lepayat hari minggu ngohoyi aku 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 atau bisa hai oke di rumah tamta boleh gak saya saya ulang kem lepayat ngohoyi hai oke tamta begitu hari minggu aku bisa di rumah boleh gak oke berikutnya berikutnya adalah bagaimana kita permisi mau lewat misalnya ini permisi yang ringan-ringan saja ya ngkoy jeje ngkoy jeje artinya permisi minggir-minggir ya misalnya kita mau lewat di kerumunan orang misalnya di pasar ya di jalan ya mkoy mkoy jeje mkoy jeje jadi biasa-biasa saja datar-datar saja oke berikutnya sing sang mo yisima fan le nah ini minta izin yang mau merepotkan ya diawali dengan kata mo yisima fan le sing sang mo yisima fan le tuan maaf merepotkan kamu hom ho yi pongo pun likoye hom ho yi bolehkah homo yi ya kalau cepat homo yi homo yi pongo bantu saya pun likoye pun itu memindahkan likoye barang ini saya ulang homo yi pongo pun likoye ya bolehkah bantu saya pindahkan barang ini berikutnya 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 adalah contoh kalimat bagaimana ketika kita belanja siuce siuce likoye yu itu ikan ya suaranya setengah i setengah u siuce likoye kejin diwa siuce nona likoye ikan ini kejin diwa berapa harga satu ekornya kejin diu 25 dolar cantik kamu dipanggil cantik mau berapa berikutnya pengolong diwa pengolong diwa beri aku dua ekor mkoy please tolong kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tolong kasih aku dua ekor tolong kasih aku dua ekor kalau dalam bahasa kantonis dibalik pengolong diu mkoy mkoy ada di belakang bisa berarti terima kasih atau tolong selanjutnya mkoy 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 terima kasih mkoy 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 selanjutnya adalah bagaimana kita harus meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan dan minta maaf dalam bahasa kantonis itu ada dua kategori ya yaitu mkoy dan tum j mkoy mkoy itu digunakan untuk meminta maaf atau maaf permisi yang dalam tingkatan kesalahan sedang ringan tetapi tum j itu digunakan untuk meminta maaf dalam kategori sedang dan berat contoh kalimatnya tai tai tum ju ngopo cu lung co tum ju, maaf ngopo cu saya bikin bubur lung co, kosong tum ju ini boleh, ini menurut saya adalah kesalahan sedang dan memakai mo yisi juga pantas tai tai ya, mo yisi ngopo cu lung co tetapi untuk kesalahan berat, misalnya kamu menjaga anak lalu anaknya terjatuh kamu harus bilang maaf tum ju, bukan mo yisi, karena ini sudah kesalahan fatal oke ini sepertinya sudah saya upload dalam video-video yang lalu boleh kalian cari ya oke berikutnya mkan yu coy po lah mkan yu gak apa-apa coy po lah bikin lagi atau bikin bubur lagi coy po lah oke oke selanjutnya okam yat mai jongvan pelese okam yat mai jongvan pelese aku hari ini okam yat mai jongvan beli jongvan jongvan makanan pelese untukmu nah ini dikasih makanan kalau dikasih sesuatu berupa benda berupa barang atau uang ya itu berterima kasih memakai toce ya dan ini juga ada dua kategori terima kasih memakai toce dan terima kasih memakai mkoy oke perlu saya tambahkan bahwa berterima kasih ada dua kategori memakai toce dan mkoy toce digunakan untuk berterima kasih apabila kamu diberi sesuatu berupa benda barang ya kemudian hadiah hadiah tiket pergi ke luar negeri misalnya itu juga memakai toce ya kemudian kalau memakai mkoy itu apabila kamu mendapat pertolongan berupa jasa misalnya kamu dibantu ngangkat barang mkoy kamu diajak bareng naik mobil mkoy ya atau misalnya kamu sedang berada di luar lalu bertanya sesuatu kepada orang dan sudah dikasih tahu nah itu kamu harus berterima kasih memakai mkoy ya jadi sudah ditolong berupa jasa tetapi kalau ditolong diberi sesuatu berupa benda berterima kasih memakai toce oke saya ulang dari awal kalimatnya tadi kita lanjutkan dengan beberapa contoh lagi siu cek moisi osong manha siu cek nona moisi maaf permisi osong manha aku mau tanya ini kalau kamu di jalan mau tanya ya moisi ya berikutnya hai pintu hai pintu dimana maipoji beli koran ya berikutnya lehang jinpin ko pin wi ya wai hong lehang jinpin kamu jalan maju jinpin itu maju ya ko pin disana wi ya wai hong akan ada welcome wai hong welcome ya supermarket kemudian wai hong kak le yao mai poji wai hong kak le ya di welcome sebelahnya yao mai poji ada jual koran keh gak ada arti nah kalau sudah ditolong demikian jawabannya adalah mkosai terima kasih ditolong dikasih tahu ya memakai mkosai bukan toce ya bisa bedakan ya oke demikian mudah-mudahan apa yang saya sajikan menjadi tambahan wawasan buat kalian yang sedang belajar bahasa kantonis silahkan di share kepada teman-teman yang membutuhkan dan see you next time bye bye mkosai mkosai mkosai